Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Smart Skills School Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Sahabat diiringi dengan permohonan maaf Karena kesibukan kami dan juga tentunya Ustadz yang tidak pernah berhenti bergerak Alhamdulillah Kami baru bisa memulai siaran lagi Kali ini sahabat tema kita adalah Adakalanya uang itu datang ke tangan kita Sanggupkah kita menolaknya? Kenapa ditolak? Karena memang bukan haknya Baiknya kita tanyakan saja langsung pada Ustadz Ustadz, Assalamualaikum apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat berkah bahagia, amin Alhamdulillah, sehat ya Ustadz? Sehat amin, amin Baik Ustadz Saya ada diskusi dengan seorang teman yang bekerja di kantor Hidupnya baik-baik saja Ekonomi lebih dari cukup Namun demikian sebelumnya Keluarga sahabatnya kurang beruntung Jadi dilanda kemiskinan lah Sampai anaknya lahir dan Tiba-tiba teman sekantar memberikannya hadiah Bahkan vendor pun ikut memberikan hadiah Jadi selain dari teman-teman kantor Juga dari vendor-vendor kantor? Iya dari vendor pun ada Bahkan lama-lama vendor ini Suka memberikan uang Buat beli susu Dan kebutuhan lain-lain Nah lama-kelamaan Hal tersebut menjadi sebuah kebiasaan Dan terus jadi sampai sekarang Dan Lumrah Ustadz Sahabat ini menganggap bahwa Ini adalah Yang disebut Rezeki anak Betul Ustadz? Ini ada ceritanya kalau ini Bener gak? Ada ceritanya Waktu itu Ada seorang yang ditugaskan oleh Rasulullah Untuk menjadi pegawai Baitul Mal Oke Kemudian orang tersebut Mendapat hadiah Dikirimnya hadiah Oke Peristiwa orang tersebut Dikirimnya hadiah Ketahuan sama sahabat yang lain Sehingga sahabat yang lain ini Melaporkan hal tersebut Kepada Rasulullah Rasulullah Apa Rasulullah Rasulullah bilang Rasulullah bilang Panggil orang itu kemari Bener gak? Ini sahabat yang ditugasin Untuk menjadi pegawai Baitul Mal itu Kemudian Rasulullah Menanyakan Apakah benar Engkau menerima hadiah Dari orang-orang Yang Dipungut Baitul Mal darimu itu Dia bilangnya Iya Kembalikan Kata Rasulullah Orang itu bertanya Aku gak memintanya Ya Rasulullah Aku cuman Diam aja Dia dikasih katanya Maka Rasulullah Rasulullah Menjawabnya Dengan cara bertanya Kalau engkau Tidak menjadi pegawai Baitul Mal Apakah Kalau engkau Tidak menjadi pegawai Baitul Mal Dan duduk-duduk saja Di rumah bapakmu Apakah orang itu Akan memberi Mau hadiah Ini men Gak boleh Rezeki emang Dari awal Kita bilang ya Rezeki udah ditaker Gak bakal ketuker Tapi rezeki itu Yang udah ditaker Gak bakal ketuker itu Bisa kita cari Dengan cara yang halal Dan bisa kita cari Dengan cara yang haram Dapatnya segitu-gitu juga Kalau kita carinya Pake cara yang halal Dapatnya segitu juga Kita jadi berkah Rezekinya Kalau kita cari Dengan cara yang haram Dapatnya segitu juga Tapi rezeki kita Jadi kagak berkah Memang betul Itu rezeki anak Bener Tapi Jalannya Harus pake jalan yang halal Jangan dikasih Dari vendor Bener gak Karena kalau dikasih Dari vendor Nanti Kalau vendornya ikut lagi Kita menangin lagi dia Bener gak Akan jadi kakak Nanti gak boleh Hidup yang asik-asik aja Dah Bener gak Hidup sebentar Bentar lagi juga Kita pensiun Bener gak Habis pensiun Kita mati Bener gak Nah terus Bagaimana ceritanya Kalau kita Udah kebiasaan Melakukan sesuatu yang haram Maka kita kadang-kadang Hatinya menjadi keras Sehingga yang haram pun Tidak terasa haram Udah kebiasaan Betul istat Namun Sahabat ini menambahkan Lah memang kenapa Gitu loh Yang lain juga pada gitu kok Masa kita malah nolak Hehehe Teman-teman begitu kan Gak harus ditiru Bener gak Teman-teman semua pada mabok-mabokan Nanti ikut mabok Hahaha kacau Main golub Emang teman-teman semua pada taruhan Kita ikut taruhan Kagak lah Bener gak Jadi Kita jangan berpatokan pada teman-teman Bener gak Malah kita harus jadi ikan laut Ikan laut hidupnya di air asin Tapi dia kagak asin Kenapa Karena dia selalu bergerak Dinamis Bener gak Malah syukur-syukur Kita bisa jadi ragi Beratnya cuma 5 gram Tapi bisa buat empuk Waktu sengkong yang 20 gram Bener gak Jadi kita jangan patokan pada teman-teman Tapi kita patokannya pada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Rasulullah Bener gak Nah Ustadz Kalau udah terlanjur Kita gimana balikinnya Ustadz? Kalau emang udah kagak bisa Kalian balikin Karena kita udah lupa Atau Bagaimana ceritanya Udah kita tobat sama Allah Yang udah lalu Kita minta maaf sama Allah Kita keluarkan sedekah Supaya Membersihkan harta kita Kemudian Setelah itu Kita bertekad Untuk tidak Mengulainya lagi Insya Allah Allah maha baik Kalau dosa-dosa yang udah lewat Kita minta maaf aja Bener ada sama Allah Minta ampun Kecuali kita masih ingat Kita balikin lagi Ke orang tersebut Sehingga insya Allah Lebih bersih lagi Harta kita Back to you with Insya Allah bersih harta kita Tenang pula hidup kita Ustadz Kebetulan nih Sahabat bertanya Di kolom komen Dia malah mendapat warisan Dan menjadi resah Karena takut berdosa Menurut ibu ini Bagian beliau terlalu besar Akhirnya dibagi-bagilah Kepada Anak-anak Keluarga Dan lain-lain Saya gak tau berapa persen Lupa saya Hampir 40 persen Kemudian infak ke masjid Sekitar 25 persen Tapi beliau tetap Merasa sedih Dan was-was Karena merasa takut Masih salah Ustadz Bisa minta nasihatnya Ustadz Harta waris itu Emang Emang bisa jadi Bawa masalah Harta waris itu Oke Itu sebabnya Di dalam Islam Diatur Apabila tidak terjadi Kesepakatan Kesepakatan Maka kita kembali Kepada hukum waris Yang udah diatur Secara detail Dalam Al-Quran Bener gak Udah ada bagian Udah detail banget lah Udah Standar banget Udah baku banget Diatur dalam Al-Quran Hak-haknya seperti apa Dari harta waris tersebut Bener gak Bahwa yang menerima waris Kemudian dengan Kerelaannya Ingin memberikan Kepada ahli waris yang lain Karena kita Adik kakak bisa beda-beda Hidup bener gak Ada yang kaya Ada yang kurang kaya Ada yang segala macem Nah mungkin Yang lebih kaya Merasa Saudaranya yang Kurang beruntung Hidupnya Bagiannya dia Dia berikan kepada Saudaranya yang Lebih membutuhkan Nah itu Keren banget Tapi cara bagi waris sendiri Udah ada aturannya Di dalam Islam Kalau ibu itu Merasa bersalah Gak usah merasa bersalah lah Gak apa Emang udah haknya begitu Kan itu udah aturannya Allah bener Tapi bahwa ibu itu Kemudian Bukan karena Rasa bersalahnya Tapi karena merasa Legowonya Ingin memberikan Kepada yang lain-lain Untuk nambahin yang lain-lain Wah itu bagus Karena hidup kita Kita bisa hidup Sebagai adik kakak Kita bisa hidup dalam Satu keluarga yang sama Tapi kan Masing-masing orang Punya jalan hidup sendiri Karena waktu Di dalam janin 4 bulan Ditentuin 3 hal Ajar, rejeki Dan Eh ajar, rejeki Dan jodoh Bener gak Biar kata barengan Kan beda-beda Makanya dalam Islam Gak ada ilmu Untuk hidup semati Bagaimana Oh ngelakirannya beda Masa mau mati barengan Dari mana men Gak adil banget hidup Bener gak Baik Ustadz Terima kasih Semoga jawabannya ini Bisa membuat ibu tenang ya Sahabat kita ini Yang dalam keadaan sedih Karena kelebihan waris Coba itu Kadang ada beberapa Yang malah perbutan waris Na'udzubillah bin zelik Ustadz Ini ada satu lagi pertanyaan Yang memang menarik Dan terjadi pada diri kita Ustadz Ketika kita mulai sholat Dan mulai dengan Allahu Akbar Nah ketika sholat itu Tiba-tiba Datanglah jawaban-jawaban Dari pertanyaan kita Atau ide-ide inspirasi Yang cemerlang Ide-ide yang kreatif Dan emang mohon maaf Ide itu Bener-bener cemerlang Ustadz Begitu Dijalankan gitu Ustadz Semua ini datang dari mana Ustadz Apakah Kita memang mendapat Faedah Atau diganggu sholatnya Apakah kita mendapatkan Inspirasi betul Atau diganggu sholatnya Ustadz Ya Allah Gini-gini Ingat kan Bahwa diri kita terdiri Dari tiga unsur kan Ada unsur jasad Unsur nyawa Dan unsur ruh Bener-bener cemerlang Gak usah sholat lah Gak usah lho sholat Gak usah pakai level sholat Level meditasi aja Kita bisa mengalami hal yang sama Oke Kita yoga Meditasi Itu Subconscious mind Subconscious mind kita akan naik Karena semua Conscious mind kita Turun Kita turun ke level delta Itu Nah kemudian Subconscious mind kita akan naik Sehingga Yang Taruh Kunci yang hilang dimana lupa Jadi keinget Mau ngerjain apa yang lupa Jadi keinget Itu subconscious mind kita naik Itu juga yang terjadi Di sholat sebetulnya Ketika kita mulai Memutuskan ketika Allah Akbar Kan kita memutuskan hubungan kita dengan Segala apa yang lain Bener gak Kita usah sholat Itu turun tuh Kemudian subconscious mind kita naik Bener gak Jadi Jangan Bukan aja sholat Bahkan cuman meditasi biasa aja Hal itu bisa terjadi Nah Tapi dalam sholat kita lebih Dari sekedar meditasi Dalam sholat kita lebih Daripada sekedar yoga dan sebagainya Tapi dalam sholat Kita mau masuk ke yang lebih dalam Dari nyawa Yaitu Ruh Jadi waktu ada godaan Yang muncul kan Biasanya kalau sholat muncul Ingat ini Ingat itu Dapet yang bagus Dapet ide bagus Terusin sholatnya Terusin sholatnya Senyumin tuh segala macem Yang ide Segala macem brilian muncul tuh Senyumin Ya Allah Kok cuman begini Terus baca terus Masukin Lewatin tuh godaan itu Sampai kita masuk Kepada ruh kita Sehingga kita merasa Ngomong sama Allah Dalam sholat kita itu Sehingga ruh kita Ketemu dengan ruh Bener gak Dengan ruh bacaan Yang kita baca itu Sehingga kadang-kadang Kita bisa sampai terharu Bisa sampai nangis Bener gak Pada saat itulah Pada saat itulah Biasanya Kalau kita udah sampai Pada level itu Dimana ruh kita Telah bersentuhan Dengan ruh Bacaan kita itu Begitu kita selesai sholat Itu segala macem Ide-ide Daksat Atau kita percaya Juga petunjuk Dari Allah Kita dapatkan Oke 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 Back to you wait Masya Allah Tapi sholat kita Kan juga terganggu ini Ustaz Nah kan kita tadi Udah bicara Tahapannya ya Waktu kita udah masuk Pada subconscious mind Kita naik Bener gak Lalu kita tergoda Kita gak lanjutin Naik ke level berikutnya Level ruh Sehingga kita merasa Seperti ngobrol sama Allah Tapi kita Malah Distracted Apa itu Terpengaruh pikirannya Malah mikirin Yang lain-lain Yang selain Allah gitu Jadi kacau Masukan bisikan setan Datang Karena setan itu Kaburnya Waktu kita baca Allahu Akbar Dia kabur Begitu kita udah sholat Dia datang lagi Kerjaan setan Ada tiga men Pertama Kita buat Dia kita lupa Dia buat kita lupa Ini rekaat keberapa Yang kedua Dia Tiup-tiup Ini nih Pantat kita tuh Sehingga kita Ini batal gak Ini batal gak Ini batal gak Sehingga dalam ilmu fikir Ada itunya tuh Kalau gak bau Ada ilmu Karena setan tuh suka gitu Jadi kita ragu-ragu Udah batal belum Itu kerjaan dia yang kedua Nah kerjaan yang ketiga Ini setan nih Dia kaburnya kan Waktu kita takbir Atul ikhram doang Kerjaan yang ketiga Begitu kita jadi imam Begitu belakang kita Ada calon mertua Atau ada pacar kita Atau siapalah gitu Kita mau show off Bismillahirrahmanirrahim 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 Pokoknya kita Kita show off Jadi bukan lagi Sholat yang mau Berbicara sama Allah Tapi kita ingin Menunjukkan kepada orang Betapa Fasehnya kita sholat Nah kacau men Oke 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 Back to you fit Ustadz sering nonton bola dong Nonton dong Tau Ronaldo kan Tau banget Cristiano Ronaldo Kita lihat Ronaldo Umurnya sudah melewati Masa keemasannya Kemudian Dia tetap memaksakan Main di liga Yang levelnya Anak-anak muda Yang mana dia sudah Ketinggalan lah Jika hal tersebut Kita analogikan Dengan kita mencari rezeki Maka kita mencari rezeki Seperti Ronaldo Tidak ada batas waktu Nah Ustadz juga sering bilang Jangan takut masuk masa pensiun Apalah artinya umur Tau rezeki tetap bisa dicari Nah namun demikian Kan Ronaldo itu sebenarnya kalah Duduk di bangku cadangan Bagus dia gajinya masih jalan terus Tapi kalau kita kan beda Tentunya kita harus bersiap juga Ustadz Dalam sebuah hadis Rasulullah s.a.w. menyampaikan Ini hadis kutsi Rasulullah s.a.w. mengatakan Dan tidak akan mati Seorang anak cucu Adam Ini bos Tidak akan mati Seorang anak cucu Adam Sebelum habis semua jatah rezekinya Gak ada urusan pensiun men Gak ada urusan Gak kuat lari men Bola juga gak apa-apa Rezeki gak bakal habis Karena janji Allah Tidak akan mati Seorang anak cucu Adam Sebelum habis jatah rezekinya Tapi memang Kita kan udah bahas juga Waktu itu kan Bahwa Masing-masing profesi itu Itu punya siklus Ada siklus hidup Atau siklus profesi tertentu Profesi-profesi atlet Adalah profesi-profesi Yang siklusnya itu Pendek Apalagi main tinju Main tinju umur 32 aja udah tua Main bola kira-kira umur 35 Kadang-kadang bertahan Dulu ada pemain Manchester City lah Kalau masalah tuh Siapa lamanya gue Itu sampai umur Dia masih bertahan Sampai umur 42 Bener gak Tapi Gak panjang Gak panjang Nah setiap Orang harus memahami Siklus profesinya Ada siklus profesi Seperti akuntan Seperti ekonomi Seperti saya Ini kita umur 60 Siklusnya masih belum turun-turun juga Bener gak Tapi untuk atlet Apalagi atlet-atlet kayak Yang ini ya Fisiknya Kayak sepak bola Apalagi tinju Yang kayak gitu-gitu MMA Paling pendek tuh siklusnya Kalau udah tua aneh itu udah gak sanggup Bener-bener Ini kita harus memahami Bahwa di dalam siklus yang pendek itu Sebagai atlet Kita harus betul-betul Menyiapkan Untuk menjalani Profesi berikutnya Selain Sebagai Atlet Karena atlet siklusnya pendek sekali Bener gak Nah Kalau kita fahami ini Maka kita harus buat Roadmap Dari Hidup kita Berarti kita akan jadi atlet Bayarannya besar Apa segala Sama kayak artis gitu juga Siklusnya itu kadang-kadang Very short Kadang-kadang Tapi ada artis lain yang Siklusnya panjang Bahkan ada yang udah hilang Tau-tau bisa muncul lagi Ini semua adalah Harus kita fahami Siklus profesi ini Kalau kita memahami Siklus Dari Profesi ini Kita bisa Membuat Perencanaan Dalam Hidup kita Dengan Kalau rezeki mah Jangan khawatir men Mau BBM naik Mau ekonomi Stagflasi Mau apa Judulnya Rezeki gak pengaruh Urusan Allah Bukan urusan pemerintah Pemerintah juga pening deh Otaknya bener gak Kita juga semua pening Tapi Allah punya caranya sendiri Punya caranya sendiri Dalam mengatur Kehidupan ini Sehingga insyaallah Kalau rezeki mah Bismillah dah Jalanin aja Oke oke Terakhir Ustadz Memang betul Semua sudah diatur oleh Allah Misalnya Kita tahu-tahu BBM naik nih Ustadz Pusing juga kan Namun Kita harus bagaimana Ustadz Supaya tetap pada Positive side Karena tahu ini adalah Allah yang atur Maka Kita tentunya harus Ridho aja Dan berdoa gitu Ustadz Apa gimana Ustadz? Gimana Ikhtiar dulu men Ikhtiar dulu Emang kita doang Yang merasa Kenaikan BBM Yang lain kan juga Bener gak? Jadi kita ikhtiar dulu Udah bismillah Bismillah Memang hidup kayak begini Bener gak? Kita ikhtiar Sambil doa Kemudian Sempurnakan Dengan sabar Kalau kita gak ikhtiar Kalau kita cuma doa-doa doang Terus sabar Gak oke men Gak komplit Dia harus komplit tiga Ini dicontohkan oleh Ibu Siti Hajar Ikhtiar sebaik-baiknya Sambil doa-doa Habis itu sabar Menunggu apa Takdir Allah Buat kita Karena Allah gak mungkin Menyianyakan kita Apalagi kita bangsa Indonesia Men 220 juta Mayoritas umat Islam Mustahil Allah menyianyakan Bangsa ini Tugas kita Ikhtiar Doa Dan kita semburan Dengan bersabar Masya Allah Betul ya Ikhtiar Berdoa Dan sabar Menunggu Keputusan dari Allah Ustadz Terima kasih atas waktu Dan tausiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Thank you Sampai jumpa